Kemudian juga bentuk menghargai, saling menghargai karena Anies Baswedan ini dinilai adalah tokoh yang sangat toleran. Katanya Novel Bamukmin. Lalu kemudian Novel Bamukmin ini mengatakan masih ada imbuhannya lagi yang tidak boleh itu adalah pluralisme katanya. Katanya dia mengacu pada fatwa MUI nomor 7 tahun 2005 yang mengatakan bahwa pluralisme ini adalah haram. Kenapa kok haram? Karena pluralisme ini dianggap menyamakan semua agama. Nah ini harus perlu diluruskan. Ini sepertinya salah kapra. Ya maklum kalau salah kapra karena memang Novel Bamukmin ini kan termasuk dari golongan mereka ya. Golongan sebelah yang otaknya kebalik. Ini harus diluruskan ini harus diluruskan. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info Masih, infokal ini datangnya dari Mas Ganteng, Novel Bamukmin yang belain Yohanes Anies terkait pemberian nama Yohanes. Jadi menurut Novel Bamukmin ini pemberian nama Yohanes kepada Anies Baswedan yang diberikan oleh salah satu pendeta yang ada di Papua. Dari kelompok Kristen Alpha Omega ini mengatakan tidak masalah. Pemberian nama ini tidak masalah. Ini bentuk toleransi. Katanya Anies ini bertoleransi. Menghargai pemberian, nama pemberian dari tokoh Kristen Papua ini. Asalkan selama tidak ada ritual. Pemberian nama ini tidak melalui ritual-ritual seperti pembaptisan. Kemudian juga memakai media air seperti yang jamaat dilakukan oleh masyarakat katolik yang kemudian memberikan nama baptis kepada jamaahnya. Ini asalkan tidak ikut merayakan, tidak ikut ritual agama, dan tidak meyakini agama mereka. Ini tidak masalah. Ini bentuk toleransi katanya. Kemudian juga bentuk menghargai, saling menghargai karena Anies Baswedan ini dinilai adalah tokoh yang sangat toleran. Katanya Novel Bamukmin. Lalu kemudian Novel Bamukmin ini mengatakan nih masih ada imbuhannya lagi. Yang tidak boleh itu adalah pluralisme katanya. Katanya dia mengacu pada fatwa MUI nomor 7 tahun 2005 yang mengatakan bahwa pluralisme ini adalah haram. Kenapa kok haram? Karena pluralisme ini dianggap menyamakan semua agama. Nah ini, ini harus perlu diluruskan. Ini sepertinya salah kapra. Ya maklum kalau salah kapra. Karena memang Novel Bamukmin ini kan termasuk dari golongan mereka ya. Golongan sebelah yang otaknya kebalik. Ini harus diluruskan ini, harus diluruskan. Pluralisme itu bukan menyamakan semua agama, tapi mengakui agama lain. Kesetaraan, bukan menyamakan agama A sama dengan ini. Bukan. Kalau Anda mengatakan pluralisme adalah haram, berarti Anda mengecam apa yang dilakukan oleh Almarhum Gus Dur, Matan Presiden kita. Beliau kan bapak pluralisme Indonesia. Dia tidak pernah menyamakan agama satu dengan yang lainnya. Enggak, tapi mengakui keberagaman itu. Bahkan, di dalam Al-Quran, ini ada. Di surat Al-Kafirun yang ayat terakhir, ayat 6, ini kan berbunyi. Lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamamu, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Ini kan berarti mengakui agama lain. Ada. Aku punya agama A, kamu punya agama B. Mengakui adanya agama lain. Tanpa menyamakan ajaran agama A dan ajaran agama B. Jadi, ini salah persepsi. Laufel Bamukmin, kemudian juga orang-orang yang ada di kubu sebelah ini, ini memang salah persepsi. Ya maklum sih, otaknya kebalik ya kan. Jadi, kita perlu luruskan ini. Nah, kenapa kok saya perlu meluruskan ini? Supaya mereka tidak salah paham. Karena keberagaman atau agama lain, selain agama Islam ini diakui, bahkan di Al-Quran. Allah sendiri yang menciptakan perbedaan itu. Kalau kita tidak mengakui perbedaan itu, sama halnya dengan kita tidak menghargai ciptaan Allah. Kan begitu. Saya jadi sok ngustad nih. Enggak, bukan begitu. Ini bukan sok ngustad ya. Cuman sekedar meluruskan aja. Ya, sepemahaman saya. Tapi kalau terlalu jauh ke arah kemudian tafsir Al-Quran dan sebagainya, ini saya nggak terlalu paham. Tapi sejauh sepengetahuan saya ini seperti ini. Bahwa Allah ini memang menciptakan kita semua ini berbeda-beda. Kemudian untuk saling mengenal, saling menghargai. Bahkan agama satu dengan agama yang lain ini juga diakui di dalam Al-Quran. Jadi, bukan mengharamkan pluralisme. Ini salah persepsi yang kemudian juga salah tafsir. Dan akhirnya, kita kalau misalkan tidak mengakui perbedaan yang sudah diciptakan oleh Allah SWT. Ini kan berarti memang tidak menghargai ciptaan Allah. Tidak menghargai pencipta kita yang menciptakan ini semua. Hati-hati loh. Kualat loh nanti. Nah, kalau berbicara masalah tafsir, ini memang kalau dari kelompok mereka, ini tafsir ini memang sesuka hati mereka, sesuai kebutuhan. Kalau kita tahu beberapa tahun terakhir ini, setiap kali ada momen Natal di akhir tahun seperti ini, ini kan selalu mengharamkan pengucapan Natal, mengharamkan memakai atribut Natal. Kemudian juga banyak sweeping dilakukan, terutama di pusat perbelanjaan atau di kantor-kantor yang tidak memperbolehkan pemilik perusahaan atau pemilik mal ini memaksa karyawan yang beragama Islam untuk memakai atribut Natal. Ini banyak dilakukan beberapa tahun terakhir. Tapi setelah FPA dibubarkan, HTA dibubarkan, ini kan sudah mulai berkurang. Dan kalau setahu saya sih memang sudah tidak ada lagi. Nah, pada akhirnya, sekarang mereka kena tulahnya sendiri, bahkan Anies Baswedan mendapatkan gelar nama Yohanes, yang nama Yohanes ini bagi kaum Kristen dan Katolik, ini bukan nama yang sembarangan. Ya, mungkin pemirsa Siwa TV juga sudah pada tahu ya, nama Yohanes ini dia ada katakan ahli baptis, kemudian juga dia salah satu rasulnya Yesus, ini kan sepengetahuan saya seperti itu. Bahwa nama Yohanes ini memang memiliki peranan penting di agama Kristen dan Katolik. Dan Anies mendapatkan nama itu. Tapi, dengan Anies mendapatkan gelar nama itu, menurut mereka, terutama novel Baumi ini, ini menjadi tidak masalah. Nah, yang ingin saya syarwati di sini adalah, mereka ini melakukan sesuatu, mengkafir-kafirkan orang lain, menafsirkan sesuatu dengan serampangan, tapi ketika hal itu tiba, atau menghampiri kelompok mereka sendiri, itu ditoleransi, tidak masalah, tidak ada masalah. Tiba-tiba jadi boleh, dan tiba-tiba jadi halal. Ya, itulah kelompok mereka yang kalau misalkan kita mau masuk menyelami pemikiran mereka, susah, nggak akan nyampe otak kita, karena memang mereka itu tololnya terlalu akut. Jadi, apa yang dilakukan oleh kelompok mereka ini, terutama yang menyangkut masalah Anies Baswedan ini, memang tiba-tiba dijadi boleh, tiba-tiba menjadi halal, ini karena yang menyangkut dengan syahwat politik. Jadi, apapun yang kira-kira nanti bisa menguntungkan mereka di politik di tahun depan, atau di tahun dua tahun lagi, ini tiba-tiba menjadi halal, tiba-tiba menjadi boleh. Eh, padahal sebelumnya, kalau kita lihat, apa yang dilakukan oleh, kalau misalkan ini, yang mendapatkan nama Yohanes ini adalah orang yang berseberangan dengan kelompok mereka, bisa dikatakan kafir, bisa dikatakan murtad, ya dan lain sebagainya. Jadi, inilah, memang pemahaman mereka ini suka kebalik-kebalik begitu. Dan kalau menurut saya, kenapa novel Bhamukmin ini memberikan penyataan seperti ini, seolah-olah membela Anis dan memperbolehkan, tidak masalah mendapatkan nama Yohanes ini, kayaknya, kalau menurut saya, saya curiga, si novel Bhamukmin ini memang masih berharap, masih ngarep, kepingin menjadi cawapresnya Anis. Dulu kan sempat dia memberikan statement bahwa dia siap untuk dijadikan sebagai cawapresnya Anis. Kemudian juga dia katanya mendapatkan restu dari dendengkotnya kadrun, ya ini Rizik Sihab, katanya sudah mendapatkan restu. Kemudian juga dia mengklaim didukung oleh 130 juta umat. Umat apa partai umat? Itu katanya. Nah ini kayaknya memang novel Bhamukmin ini masih ngarep mendapatkan, ditawari untuk menjadi cawapresnya Anis. Padahal sekarang kita tahu juga Anis masih hanya dideklarasikan oleh Nasdem. Kemudian juga belum mendapatkan teman koalisi sejauh ini. Dan kita juga tahu sendiri, Demokrat juga masih enggan, PKS apalagi, ya kita belum bisa memastikan apakah bisa nanti ini Anis bisa benar-benar maju menjadi cawapres dan memiliki cawapres yang diinginkan oleh dia atau pada nantinya seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, bahwa akan ada calon yang nantinya gagal berkoalisi dan akhirnya hanya menjadi mantan baca pres. Dan kita sebagai masyarakat waras yang berseberangan dengan mereka, ya sebaiknya kita ketawain aja. Setuju ya? Dan pada akhirnya, di akhir video ini, saya juga mengucapkan banyak sekali terima kasih buat support dari pemirsa SiWorTV semuanya, terutama yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Ini sudah sampai di 328 ribu subscriber. Terima kasih banyak. Dan video informasi ini juga sudah lebih dari 100 episode. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih buat pemirsa SiWorTV dan yang belum subscribe, silakan di subscribe. Dan terakhir, saya mengucapkan selamat tahun baru di akhir tahun 2022 ini. Semoga di tahun depan nanti kita semakin kritis. Kemudian juga di tahun 2023 ini kan sudah mulai masuk tahun politik. Akan semakin banyak lagi gejolak politik, sosial politik yang akan terjadi di negara kita. Dan saya masih tetap berharap semoga kita semua di SiWorTV ini masih bisa mengawal itu semua. Dan sekali lagi, terima kasih selama tahun baru dan kita berjumpa lagi di tahun depan di 2023. Saya rasa itu terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya tahun depan. Tangan damai untuk Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya tahun depan.